Intro Ya ini juga tema yang tidak kalah menariknya untuk Anda pemirsa yang juga masih menjadi perbincangan publik terkait dengan calon pimpinan KPK Siapa-siapa sih wajah-wajah atau mungkin siapakah memang yang cocok untuk menjadi calon pimpinan KPK Tugas pansel yang sekarang sudah mulai untuk bekerja mencari-cari menjemput bola begitu Tapi sebelum kita hadirkan narasumber kita untuk membahas tema kita kali ini Saya mau tampilkan terlebih dahulu untuk berita yang masuk dalam kategori terpas gitu ya Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu analis-analis yang sudah memberikan penilaiannya terhadap berita-berita terpas Ada siapa saja Bang Ege? Iya mudah-mudahan wajahnya sekali ini tampil tadi sudah sempat luput Ini teman-teman dari pakar komunikasi dari 6 universitas Ada Hasula dari Universitas Hasanuddin Turnomo dari Universitas Iponogoro Suko Widodo dari Universitas Air Langga Ngurah Putra dari UGM Safruddin Pohan dari USU Dan Eni Mariani dari Universitas Pajajaran Ya baik itu dia ke 6 analis kita yang sudah memberikan penilaiannya Dan sudah memasukkan berita-berita yang masuk dalam kategori terpas dan juga terwaduh begitu Tapi saya hadirkan malam hari ini untuk berita terpas kita yang pertama terlebih dahulu Ini sudah ada bantahan dari KPU terkait hasil audit BPK Bukan kerugian negara begitu katanya KPU bantah hasil audit BPK bukan kerugian negara karena memang ada paparan dari BPK di DPR pekan lalu Bahwa ada sinyalir begitu ya kerugian negara dari dana yang disampaikan oleh KPU Seperti itu Dan temuan indikasi kerugian negara itu totalnya ada 34,3 miliar ya Mudah-mudahan ini bisa diselesaikan oleh KPU dan bukan menjadi juga bahan sebagai penyanderaan Dari komisi di DPR untuk mempersulit langkah KPU dalam melaksanakan pil kadas rentak Oke ini juga sepertinya terkait dengan isu pil kadas rentak begitu ya Ini berita terpas kita yang kedua Dua kubu Golkar sepakati empat poin islah Ini sudah ada informasinya begitu ya Ini harus ya Artinya sudah tidak ada kubu-kubuan dong Ya seharusnya tidak ada karena ini juga Golkar harus bersiapkan diri untuk pil kadas rentak nanti Kalau masih ada dua kubu tentu akan susah juga bagi mereka gitu Berarti harusnya judul beritanya Golkar sepakati empat poin islah gitu ya Karena masih ada dua kubu berarti masih agak panjang Masih ada tulisannya dua kubu Golkar Oke baik kemudian berita kita yang ketiga yang masuk dalam kategori terpas Ini yang mungkin akan kita bahas pada malam hari ini Pansel jemput bola bidik calon pimpinan KPK Kalau dilihat dari berita ini narasumber saya disana sudah tersenyum-senyum Masih harus jemput bola ya Karena kalau sundul bola itu pemain bola biasanya Itu tadi tema kita pertama Ini masih ada hubungannya dengan yang tadi ya Masih ada bola-bola Jadi dinamis Masih ada sundul-sundul bola Baik langsung saja kita akan panggilkan narasumber kita yang hadir pada malam hari ini Terkait dengan tema kita yaitu siapa calon pimpinan KPK berdasarkan dari jemput bola dari pansel Kita akan undang dari pansel terlebih dahulu Ada Ibu Betty Ali Syabana dan juga Ibu Destri Damayanti Bisa bergabung bersama kami disini Tapi tidak hanya berdua loh Saya langsung undang saja ini ya Mantan hakim kita ada Pak Asep Irawan Pak Asep boleh bergabung bersama kami Ini kalau kapal agak miring ke sebelah kanan dikit gak apa-apa ya Saya ngeri pilotnya Tapi paling tidak setidak-tidaknya Suasana malam ini agak imbang Tiga-tiga sudah dikatakan Tiga-tiga Berarti saya masuk pansel ya Masuk pansel Enggak karena kan isu pertama yang muncul itu adalah Sembilan-sebilannya adalah Sri Kandi Yang menentukan masa depan KPK Jadi walaupun hampir semua mengatakan Memuji integritas dan kredibilitas Ditambah dengan ini adalah terbosan Tapi ada juga pertanyaan berdasarkan The principle of difference Menghadapi the principle of equal liberty Apa yang salah dengan kami laki-laki Kenapa kami dieliminasi dari pansel seperti ini Boleh itu pasti ada pikiran seperti itu Gimana ini ibu ketuanya ibu Destri Dan jurubicaranya ibu Betty Silahkan ibu-ibu Mau dari ketuanya atau jurubicaranya Nah ini yang jadi pertanyaan Ini santai kan Santai betul silahkan Kenapa kalau perempuan semua dijadikan permasalahan gitu Karena kita melihat penduduk Indonesia pun mayoritas itu Atau lebih banyak lah ya Justru lebih banyak perempuannya dibanding laki Dan selama ini kan kita tahu pansel itu lebih banyak didominasi oleh pria Nah kali ini mungkin kita ada sesuatu hal yang berbeda Makanya kita cobalah bagaimana kalau tim Sri Kandi 9 ini Menjadi panselnya gitu Jadi jawabannya kenapa tidak gitu Iya bener Dibalik lagi Kalau perempuan kenapa sebenarnya Iya bener Kalau perempuan kenapa Sama seperti ini loh gue Ini tim band kita ini ya Ada apa itu ada perempuan semua Kehadiran laki-laki itu sangat mengganggu ya Bangakali itu bilang Sophie-nya Ya kalau tadi Kalau hidup ini aku pemanisnya gitu Jadi peranyaannya dibalik kenapa tidak Iya kalau tadi bu Beti bilang kenapa tidak Kita tanya Pak Asep Jawabannya apa Pak? Kenapa iya? Enggak Oh karena Pak Asep ini mau wakili laki-laki Silahkan Pak Enggak kalau saya laki perempuan Enggak ada masalah Enggak ada Yang penting rasanya kan Yang penting rasanya Tapi saya pikir gini Terlepas sekarang persepsinya Dipersoalkan soal gender Maka presidennya lagi bingung aja gitu Nah kebetulan yang 9 ini Sri Kandi-Sri Kandi yang kita dipilih Kita percayalah 99 ini Kita bukan waktunya untuk memasalahkan Kenapa harus wanita semua gitu kan Kita juga kenapa kita lahir jadi laki-laki Kenapa gak lagi jadi perempuan gitu kan Sudah tutup ya orang misalkan-misalkan Justru yang jadi persoalan sekarang Bagaimana Sri Kandi-Sri Kandi 9 ini Menjemput ya komisioner-komisioner KPK Gimana caranya Karena masalahnya kita gak dihadapi apa Sekarang ada satu Mungkinkah mereka daftar Kalau daftar jangan-jangan mereka là jobseker Pencari kerja Atau juga mereka laska-laskarta berguna Kalau ikut sepak bola Faktor usur sebuah kan Waktor U12-U15 Tapi orang-orang usur gitu kan Ini topiknya masih sepak bola Atau sudah apa Karena kita bukan dengan jemput bola Ketika menjemput bola Ketika kamu dijemput bolanya dijemput Kan dia udah punya bola gitu kan Ada juga yang gak punya bola gitu kan Nah ketika orang-orang dijemput itu Apa mau gak Karena pertaruhannya apa Selama ini kan negara tidak pernah hadir Ketika orang-orang terbaikan Dinaantasarikan, dibewekan, disamadkan Ini menarik Pelan-pelan Satu demi satu Strategi jemput bola ya Jadi selama ini setelah diumumkan oleh pansel Lalu mereka yang berminat Bahkan ada jobseeker yang banyak sekali Itu mendaftar Yang kedua Pansel akan jemput bola Istilah jemput bola ini dalam batasan apa Ini biar lebih clear ya Tapi sudah ada yang daftar belum sih Bu? Belum Belum Daftarnya sudah dimulai tanggal 5 Juni Sampai tanggal 23 Jadi belum jawabannya karena belum dibuka Oke Tapi jemput bolanya pesisinya seperti apa? Baik Saya atau aneh? Mbak Betty Gini Jadi betul apa yang disampaikan oleh Pak Hakim Asep ini Mantan pak Oh mantan Sebenernya salah satu yang mau kita jemput loh Ini bocoran loh Salah satu yang mau dijemput Emang gue cowok apaan di gilir cewek? Jangan gitu Hati-hati Di kampung saya di Sumatera Barat itu Memang ada istiadatnya dijemput Dijapui Silahkan Selain kita menerima pendaftaran Kita juga mengidentifikasi Tokoh-tokoh yang memenuhi persyaratan dan memenuhi kriteria Dan disitu kita Baik kita ataupun melalui orang-orang yang dipercaya Kita coba yakinkan ya Saya tahu nih kenapa Pak Joko Widodo memilih Ibu-ibu ini sembilan serikadi Ini aja udah sulit kita bantah Karena menyampaikannya dengan enak Dengan pelan ya Kita mau gimana Cuma boleh gak ada usulan yang pernah muncul dari news.pol ini Jadi selain pansel menjemput Atau orang-orang mendaftarkan Ada usulan yang ketiga Ini menarik diperhitungkan yaitu Masyarakat mencalonkan anggota masyarakat lainnya Itu bagus sekali Jadi kami misalnya Mendaftarkan pimpinan gerakan UI Bersih misalnya Karena barangkali ada orang yang ingin Tapi ragu-ragu Berasa tidak didukung oleh masyarakat Tapi kalau misalnya banyak lompok-lompok masyarakat Misalnya ya Faisal Basri mungkin belum tentu mau maju Kalau tidak didukung Tapi misalnya ada aktivis anti korupsi mendukung Faisal Basri dan menyerahkannya kepada pansel Lalu pansel menjalankan yang kedua tadi Melanjutkan jemputannya Itu bisa juga ya Bisa justru itu sangat diharapkan Tapi gini Kalau di pansel gak ada masalah Ketika pansel selesai mengatakan Dan menghasilkan Akan berhadapan dengan partai Pansel akan jadi parsel kalau di partai Pansel jadi parsel Iya Karena DPR itu kan kalau mereka independensi Di sana interes Kepentingan Dijamin gak orang-orang bersih semacam itu Berhadapan dengan DPR Di bagian mana nanti Ini kita bicara proses ya Sekarang ini Tadi misalkan ada yang daftar Para Arjuna yang daftar Kalau ceput ke pinggir kan jelas Para Arjuna-Arjuna yang dipilih tadi bersih ya Ketika mereka dikirim delapan Susah kan jadi delapan Delapan dikirim ke sana Ke DPR Jadi jaminan gak Tapi sebelum delapan aman Menurut Pak Sip Itu yang jadi pertanyaan Saya pikir kita kan Misalnya ada nih Kita anggaplah 32 32 masuk 32 Ibu-ibu Sipandi Ada 32 nama Kayak kira begitu ya Ada tes Terus dari 32 nama ini Seperti tadi Kata Pak Asep nih Hakim yang mulia ini Sudah diintervensi gak nih Oleh partai politik Atau Ibu-ibu ini yakin Maaf kami akan sangat kuat Tidak bisa mengintervensi Seberapa kuat penahanan Untuk intervensi Ibu Justru ini Mengapa kami yang dipilih Menurut Bapak Presiden Adalah Satu Kami ini independen Dua Kami ini mempunyai Keahlian yang beragam Yang memang diperlukan Untuk upaya pencegahan Dan pemberantasan korupsi Itu pertimbangannya Jadi kalau ditanya Apakah kami bisa diintervensi Insya Allah tidak Dijamin lah Kalau soalan 9 ini Saya percaya lah Integritas Moralitas Intolitas Walaupun bawa tas Yang jadi masalah itu nanti Tas-tas berikutnya Yang kita khawatirkan Sudah diantisipasi Sebenarnya juga Yang sangat kita harapkan Tadi yang seperti Mas Yaf yang dikatakan Peran dari masyarakat itu Sangat kita harapkan Bahkan dari awal Jadi dari awal Pada saat kita menjaring Para calon Dimana kita kan buka pendaftaran Tanggal 5 Juni Sampai 23 Juni Itu kita akan Transparan sifatnya Pada masyarakat Jadi masukan itu Sedapat mungkin Kita harapkan dari awal Nah pertanyaan gimana Kalau saya bisa Pertanggal 23 Juni Yang daftarnya Bukan para Arjuna Tapi para punakawan Gimana itu nanti panser Nah justru Itu sebabnya Kita mesti proaktif Dari sekarang Jadi tugas kita adalah Meyakinkan pada saat Akhir pendaftaran Ada kandidat-kandidat Kalau namun satu Misalkan tujuh lagi Jangan akan dipaksakan Ya kita harus Antisipatif dari sekarang Saat ini sih Beberapa nama sudah masuk Tolong saya ingatkan ya Pak Asep Jangan terlalu sering bertanya Saya jadi nganggur Ini bagus Saya setuju Saya setuju ya Hakim biasa nanya Oh iya iya Ada diandakan Ada diandakan Bercaya sama hakim susah Ada diandakan jadi Sebagai saksi Atau ternyata kuah Iya 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 Gak apa-apa Jadi ahli Tapi bener Berarti pertanyaan-pertanyaan Pak Asep tersebut Udah diantisipasi Sebenernya kalau saya baca Dengan munculnya Wacana panser jemput bola Pak Asep Ini belum buka pendaftaran Sudah muncul Wacana panser jemput bola Emang ada kekhawatiran Seperti itu Bu Ya tentunya Kita mengantisipasi Mengantisipasi Apalagi memang sekarang KPK kan juga menjadi sorotan juga Kita ingin Mengajak seluruh masyarakat Bahkan kita punya keywords Keywords tertentu Bahwa KPK itu milik kita Oleh karena itu Mari kita bersama-sama Berperan aktif Untuk Mengoptimalkan KPK Kemudian satu hal juga Saya kebetulan dari ekonom Dan saya sebenarnya Sempat bertanya Kenapa saya Akhirnya ada di Pansel tersebut Bahwa ternyata Masalah korupsi itu Sebenarnya udah Bukan masalah hukum Dan tetanegara saja Tapi itu sudah Menjadi masalah ekonomi Dimana masyarakat itu Menjadi sangat miskin Gitu kan Dengan adanya korupsi Nah oleh karena itu Kita punya keywords Yang kedua Bahwa korupsi jaya Masyarakat akan Makin menderita Dari situlah kita Ingin menggugah masyarakat Bahwa ayolah Ini adalah tugas kita Bersama gitu Tugas kita bersama Untuk menegakkan Atau Menghilangkan korupsi Dan juga sekaligus Kita mengoptimalkan KPK ini Jadi nanti dengan ini semua ya Kita andaikan Sudah sembilan Sampai ke Sembilan kan Yang akan dikasih Kedeper Lapan ya Lapan Yang ditambah dua Yang sudah akan pasti Dipilih antara Bapak Busro Mukodas Dan Bapak Robi Jadi lapan diberikan Lalu disitu bagaimana Bayangan ibu-ibu ini Hasil kerja yang begitu baik Nanti dalam tanda petik Akan dikuliti Atau digoreng Oleh DPR Yang adalah Perwakilan partai politik Itu kan Realitas politik Gimana nanti Kalau Itu tentu Kita antisipasi juga Karena yang terjadi Kalau saya gak keliru Selama ini Yang urutan Satu dua tiga Malah gak dipilih Yang dimunculkan Adalah urutan Tujuh delapan Sembilan DPR kita adalah Memilih delapan Yang bagus semua Jadi rankingnya Satu-satu-satu-satu Jadi ini yang mana Jadi kekuatannya Siapapun yang dipilih Oke Ini kekuatannya perempuan Dia pakai perasaan Untuk mengatakan Ini satu-satu-satu Tapi jangan-jangan Dibikin nangis Sama DPR Sudah siap Kalau dibikin nangis DPR DPR adalah mitra kita Sudah ditegaskan loh Tapi saya gak percaya Kenapa? Bohong Apa itu? Sananya yang sana Kalau ini percaya lah Kalau ibu bohong Dibana anaknya Kalau bapak-bapak kan suka bohong Tunggu 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 Makanya ibu-ibu yang dipilih Nah kalau ini saya mau tanyakan Khusus bagian itu ya Sebelum kita mengakhir segmen ini Segmen selanjutnya pasti lebih seru Karena kita mau menanyakan Bagaimana pandangan pansel ini Terhadap yang memberi tugas Tapi untuk bagian ini pertanyaannya adalah gini Apa sih bedanya rapat pansel Yang seluruhnya adalah ibu-ibu Yang bawa tas tadi Selain kredibilitas dan integritas Dengan kalau rapatnya adalah laki-laki semua Atau lima laki-laki dan empat perempuan Suasananya bagaimana? Oke singkat saja dijawab ibu Yang pasti konsumsi terjamin Karena ibu-ibu lebih concern kan Masalah kesehatan ya Maksudnya konsumsi dalam artian makan sehat Itu buat pansel Buat hasilnya apa? Apakah bisa diasumikan lebih teliti Lebih baik Lebih detail Lebih bekal Ada dua yang membedakan Sebetulnya yang sebelumnya Yang sekarang satu adalah Semuanya itu Datar belakang imunnya Sangat beragam Jadi kita bisa lihat Untuk setiap topik itu Bisa dipandang dari sudut pandang Yang berbeda-beda Ibu Destri akan melihat Dari segi makro ekonomi Saya akan melihat Dari segi IT dan manajemen Dan itu membuat keputusannya Akan lebih kaya Menurut saya lebih bagus ya Sembilan anggota pansel ini Perempuan semua Bayangkan kalau saya ada anggota pansel ini Delapan perempuan Satu laki-laki Itu pertanyaan juga Kenapa ada satu laki-laki? Nah ini pertanyaan itu Bagus Oke Pejantan Oke baik Bapak Ibu sekalian Disdokom Masa akan kita hadirkan kembali Ke hadapan Anda Sesaat lagi Jangan kemarah-marah Udah kata hakim loh Karena kau tak lihat Terkadang malaika Tak bersayap Tak cemerlang Taruh bawa Namun kasih ini Silahkan kau aduh Malaika juga tahu Siapa yang jadi juaranya Oh 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 Yeah